Kelompok kriminal bersenjata menyerang rombongan polisi di Kepulauan Yapen, Papua. Satu warga sipil tewas dan dua unit mobil polisi dibakar. Kelompok kriminal bersenjata menyerang rombongan polisi di Kepulauan Yapen, Papua. Dalam rekaman video amatir, rombongan polisi di Kepulauan Yapen berlindung di balik mobil dari serangan KKB Papua yang menembaki dari ketinggian. Lokasi KKB di ketinggian dan acak membuat polisi lebih memilih mengamankan diri. Dalam video amatir lainnya, anggota KKB dengan menggunakan pakaian loreng dan membawa sejata laras panjang berlatar belakang mobil polisi yang terbakar mengatakan soal aksi mereka. Di samping itu, KKB juga menyita beberapa unit handi-talkie, laptop, beberapa foto, serta kartu identitas milik aparat kepolisian yang ditinggalkan di lokasi kejadian. Penyergapan ini terjadi di samping Sobeba, Distrik Yapen Utara Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Selasa Sore, saat petugas akan membuka pemalangan jalan di KM1 Jalan Trans Yapen, Sobeba, Angkai Sera. Akibat penyerangan ini, dua unit kendaraan milik Polres Kepulauan Yapen hangus terbakar dan satu mobil rusak parah. Sementara satu warga sipil meninggal dunia akibat luka tembak di bagian punggung. Ternyata dari rombongan Polres, itu membawa tiga operator SIMSO. Satu di antaranya, atas nama Yafenson Sayuri, tertembak di sebelah belakang, di punggung, meninggal dunia di TKP. Dan korban sudah dievakuasi kemarin sore, perumah sakit dan diterima keluarganya di kediamannya pagi malam. Kabit Umas, Polda, Papua, Kompes Pol Ahmad Mustafa Kamal, membenarkan kejadian itu. Hingga saat ini, situasi di Kabupaten Kepulauan Yapen cukup kondusif. Sementara Polres Kepulauan Yapen masih mendalami penyerangan tersebut. Dari Kepulauan Yapen, Papua, tim Liputan AINews melaporkan.